halo halo gengs balik lagi sama hard hard hari ini mau pulang udah puas tadi di tretes terus akhirnya sama temen-temen ke kakek bodoh terus satu temennya hard tadi ternyata misah dia ada ada urusan yang naik fiction old tadi itu jadi berangkat empat orang empat motor maksudnya baliknya tiga motor doang wah ini ada truk sih ya kalau enggak ada truk enak nih cuman ya gitu derita bukan derita ya satu konsekuensi yang harus dibayar ketika beli line up Yamaha yang udah VVA asus sleeper clutch itu kalau jalan turunan gini karena dia kan enggak ada engine brake jadi kalian harus bener-bener main rem kalau ksicb itu dia turunan gini lepas kopling gitu aja bakal stabil speednya tapi kalau fiction R ini semakin tajam turunannya bukan apa ya malah makin kenceng dia ngikutin ini harinya pakai ngegas ya ini hard lepas kopling lepas gas ya udah gini terus nah kalau curam gini dia makin naik nanti speednya bisa-bisa sekarang 2020 stabil gitu terus ya karena nggak ada engine brake 221 malah mau gear 123456 karena nggak ada engine brake nya tadi ya ya itulah pokoknya main-main di rem aja terus ya lumayan lah hari ini udah agak refresh udah jalan-jalan nikmatin hawa baru enggak cuman di Surabaya Sidoarjo mulu udah kena hawa dinginnya tretes enak banget ini tadi bilang pulangnya sih jalan santai aja nikmatin pemandangan dan lain-lain jadi kalau dibilang apa puas ya puas lah apalagi kalian harus cobain jagung di sini kayak kayak apa ya belum afdol aja kalau kesini enggak makan jagung enggak makan sati kelincinya apalagi ya tadi eh ya air terjun meskipun hawanya udah dingin ya jadi makin dingin lagi enak ya salah satu yang bisa dibilang rekomen lah jadi hard nyaranin ke kalian sih sekali-sekali kayak sebulan dua kali atau mungkin sebulan sekali keluarlah dari contoh kalian kota Jakarta ya keluarlah kemana kalian di Surabaya keluarlah kemana cari tempat-tempat yang masih bisa dibilang kayak apa ya pedesaan ya gini ya dibilang pedesaan juga enggak sih ya cuman pokoknya yang di luar daerah kalian deh jujur ya kalau kalau kayak abis touring atau touring mini kayak gini capek di badan itu enggak kerasa kok tuh 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 makin kenceng masuk berapa 32an tadi 32 km per jam Oh ya inilah PRnya kalau engine brake nya mati jadi ya guys hard balikin lagi hard ngajak kalian hard meng-encourage kalian ayolah sebulan sekali atau sebulan dua kali keluar Hai nggak usah yang jauh-jauh banget sih harusnya cuman ya pokoknya keluar dari kota kalian deh refreshing pikiran kalian kalian lihat-lihat daerah-daerah yang masih hijau gini tuh enak kok enggak ada ruginya ya mungkin keluar bensin keluar uang makan gitu doang tapi sisanya apa kayak di badan tuh nggak kerasa capek apa ya pokoknya puas deh batin-batin mungkin videonya bakal hard isi sama perjalanan-perjalanan aja hard udah nggak ada topik lagi yang pengen dibahas hard nggak ada bahan diomongin lagi jadi ya enjoy the rest of the video ya guys sama buat terfrensi aja buat kalian mungkin yang mungkin ya mungkin belum pernah ketretes atau mungkin ada rencana pengen ketretes ya gambarannya seperti inilah cuman ya ah macet ntar hard cariin footage-footage di mana jalanannya enak sepi gitu ya Wah sayang banget agak macet Hai tapi gara-gara ini ada tempat makan sih mungkin keluar masuk luar masuk gitu kan jadi tempatnya tuh kalau tretes kalau nggak sini ya hotel itu tadi Hotel Surya itu sih banyak makanannya kalau Hotel Surya itu lebih ke PKL PKL gitu kalau di sini restoran Hai Ups Oh ya hard juga enggak seberapa berani speeding-speeding ya soalnya hard enggak seberapa paham daerah sini sih hard kalau belum paham daerahnya enggak berani takutnya kesasar atau salah haluan gitu-gitu ngomongnya nggak berani speeding langsung buka gas dikasih jalan kalau untuk nikung-nikungnya daerah sini dikit sih dikit-dikit ada cuman dikit banyak naik turun-naik turunnya doang Hai ah ini nih habis mobil putih ini kita salib dia Hai aduh Rame Aduh Rame Hai dapet Hai uh anginnya sih sini meskipun terik ya meskipun mataharinya terik cuman dingin Hai adem aja gitu bawaannya Hai enggak banyak kok tikungannya sumpah enggak banyak Hai teman-teman tadi pada kemana Hai jalan pelan aja dulu Hai teman-teman pada hilang Oh iya ini lepas gas ya tuh Hai lepas gas udah jalan aja terus dia tuh jadi kayak aneh Hai apa ya lucu aja makin kenceng guys tuh temen-temen udah ada Hai buka gas dikit Oh iya ternyata guys jalannya gini-gini terus enggak ada tikungan tikungannya jadi bakal mungkin kalau dibikin video ya karena faktor konteks dan durasi nanti bosen eh sekali lagi hard nggak bosen-bosennya inti dari video ini tuh Hai ayolah hard meng-encourage kalian berapa bulan sekali gitu keluar touring touring harus jauh touring mini-mini juga nggak papa yang penting kalian dapat suasana baru nggak bosen di kota-kota mulu apa ya itu bagus sih hard merasa itu perlu ya apalagi kalau kalian memang motorcycle entusiast yang memang suka riding hobinya riding wah itu perlu sih biar nggak bosen Hai jadi ya segitu aja video buat hari ini kalau kalian suka jangan lupa di like kalau kalian suka dengan konten-konten yang harus bawain jangan lupa klik tombol subscribe klik juga tombol loncengnya biar kalian enggak ketinggalan info setiap kali hard upload video baru terima kasih udah ngikutin perjalanannya hard selama ketretes ini tiga video ya harus bikin tiga video thank you yang udah nonton semuanya Hai kalau yang belum bisa langsung aja di cek di channelnya hard Hai ini video terakhirnya jadi ya segitu aja dulu untuk hari ini kalau kalian ada tanggapan cara memasukkan kritik komentar apapun atau mungkin kalian ada ini rekomen tempat-tempat yang harus harus kunjungin di daerah Surabaya Sidoarjo atau mungkin tretes pokoknya dari Jawa Timur lah kalian tulis aja di kolom komentar mana nanti kalau harta ada kesempatan ada mungkin liburan atau ada udah waktu pokoknya pasti harus sempatin lah hard bikin jalan-jalan itu dibikin enjoy aja pokoknya thank you for watching as always keep safety on the road and I'll see you in the next video bye bye